Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan channel Hafer Petir Nah ini Nah ini sedang pemasangan film Sambil pasang stiker nanti Nah disini saya mau Mau ngobrol-ngobrol sama mekaniknya Di Bali sini lor Jadi abahnya disini punya mekanik Jadi ada trobel-trobel Di Bali sini Ada yang mengatasi lor Mekaniknya itu adalah Pak Putu itu ya Ayo kita langsung Ngomong-ngomong sama Pak Putu langsung ya Selamat pagi pak Selamat pagi Jadi kalau Wontornya abahnya ada trobel-trobel di jalan Pak Putu ya Yang menghandle semua truk-truknya Abahnya itu Pak Putu ini ya Kendala-kendala disini Jadi untuk sopir-sopirnya abahnya Jadi Enggak was-was Enggak was-was ya Pak Iya Enggak was-was jadinya Jadinya enggak was-was Ada di Bali sini Juga ada mekaniknya disini Tempatnya di jalan mana Pak ini Jalan Raya Pinpasar Kilimanuk Jalan Raya Pinpasar Kilimanuk Posisinya di Desa Pantas Pucuk Oh di Desa Pucuk lor Masuk Bapak ya Jadi seperti ini Ini untuk dalamnya Bengkelnya Pak Putu ini Lengkap juga Pak Putu ya Jadi ini bengkelnya Bengkel besar juga lor ini Lihat Lihat garasinya Seperti ini Tinggal at-alatnya Jadi kalau ada kendala apa-apa ini Langsung kesini saja Kalau telepon Pak Putu Disini ya Khususnya untuk sopirnya Abahnya semua ini PTR Langga ini ya Seperti ini Ini untuk garasinya lor Garasi bengkel Garasi bengkelnya lor Sudah Shoot Nah ini jadi proses pemasangan Dengan kaca film lor Kaca film Jadi di blok film 40 Blok film 40 Seperti ini Dan sini awan Benka ulap Adem Adem Jadi ini proses pemasangan Kaca film lor Jadi di dalamnya Mela usuk-kusuka Menjari dulu Sempro IPC Kembali jadi yang tipe empat puluh lor ini yang nape mas ya warannya dari semua-semua hijau lor ini biasa kan hirang, ini yang semua-semua hijau pemasangannya lor ini sudah sore ya soro lor, ngapain anak buju lor soro lor, ngapain anak buju lor jadi untuk variasi nya nanti kantingnya sama emasnya ini adek kakak lor kakaknya, adek masih tukang film, adeknya tukang kanting selep 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 kalau kalian kare ke atas selep selep serep serep șiú serep kancnic sombrot ito semprote terus lor kacapen adem kacapen adem kacapen adem kacapen padam menata masa depan kacapen padam menata masa depan kacapen adem tahan kacapen di finishing akuku kacapen dan aja Bersambung pemasangannya lor bentapa boys peteng-peteng ngapain mas? iya masih bersama wek-wek wek-wek semadang waduh sanda kan hehehe hei separta lagi kok sekarang kan udah baik wek ya hei reneknya omong jaluk listrik loh yuk ngajar lebih baik juga bareh kinceling kinceling lor kinceling kinceling wek-wek waduh 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 jadi ini juga ratingnya mau di kasih skotlet lor gaca film dipilmkan jadi warnanya biar jelap hitam ya lep-lep 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 ganta hukiga lah jelimat lor ke Walk-lep lep-lep lep-lep jelimat lep-lep Powerft lep-lep 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 selamat menikmati 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 masuk orang masaga masuk 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 Terima kasih Lepas 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 Masuk Lepas 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 oke letak dulu oi oi masuk jadi teman-teman ya kalau lihat di jalan veripeter nanti full lampu belikan lampu variasi ya strobonya bisa bisa ini pisang kabel ya mas mau pindah-pindah pisang kabel jatahnya di sini aku sudah nampaknya ini saya sudah habis stikerkan lor ya ini saya mampir ke divisi Bali mampir ke gudang divisi Bali yang kemarin Bapak Ares itu menemui saya di area itu yang kemarin ya video kemarin lor ya di Bali itu ya nah ini sekarang saya ke gudangnya ya ke gudangnya kita lihat-lihat lor lihat-lihat gudangnya seperti apa dan motor apa ya motor apa yang buat langsiran kalau nggak bisa masuk di tempat bongkarnya ya karena motor motornya Bapak Abahnya ini Abah Toto itu motornya panjang-panjang lor panjang-panjang jadi kalau kalau ada bongkarnya sempit-sempit ya kita kita pok ke motor-motor kecil seperti ini kita cek langsung ya lor ya kayak gini lor nah ini ini mobil-mobilnya terkecil kalau diesel-kodisnya untuk pengepokannya lor ya ini untuk trek-treknya ini peri petir ya stikernya sudah jadi peri petir nanti tinggal kasih strobo ngampingnya nah ini ini mobil-mobil buat nganter lor jadi dipok dulu ya kalau nggak bisa kalau nggak bisa trek panjang-panjang sini nggak bisa kebongkaran dipok sini diurus sama Pak Restu ya diurus Pak Restu seperti ini jadi kita tinggal nunggu lor pokoknya nyuantai dipoki motor cilik wis udah lus kita nanti pulang jadi nggak usah ngurusi surat lor suratnya di Pak Restu wis seperti itu jadi enaknya gitu lor ya nggak mikir nggak mau-mau-mau-mau bongkaran bongkarannya kesewen ibaratnya mau ada selosok bongkaran setu apa senin lor kita kesini dipok sama kontor cilik ditaruh gudang dulu kita langsung pulang pulang kembali muat apa gitu di Moschusari biasanya muat di Moschusari muat kardus ya jadi nggak usah nginep kesewen lor nggak usah nginep kesewen seperti itu nah kita akan menemui Bapak Restu lagi ya mumpung hari minggu weekend ya hari minggu ini ini rumahnya jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai langsung cek lor ya ini sama Bapak Restu ketemu lagi pak siap jadi gimana pak ya jadi pengepokannya disini pak ya pengepokannya ya gudangnya disini ya jadi montor-montor ini pak ya jadi montor-montor kecil ini lor jadi untuk sopir-sopirnya itu nyantai pak ya jadi yang ngepok itu ada sopirnya sendiri pak ya ada ada sopirnya yang nggak bisa masuk oke siap nah untuk surat-suratnya gimana pak surat-suratnya sampai ya ada kalau sudah sepir habis bongkar bisa taruh aja nanti kita yang ambil oh jadi bapaknya ya nanti untuk itu bisa kita kumpulkan dulu terus titip nanti gitu ya siap jangan lupa senyum pak senyum pak nah ini katanya kecam-kecam katanya Pak Restu pengurusnya aslinya enggak lor aslinya enggak rasanya juga ini jadi seperti itu jadi suratnya biasanya diposkan atau gimana pak biasanya bisa dipakai nanti kalau ada sopir yang cepat balik sama orang bisa dibawa oh kayak ini saya kan mau ke pulang pak ya kayak model ini kemarin bongkar di komokan ini bisa saya nanti sekalian bawa oh berarti saya di titik kemana saya pak ya bisa oke siap ntar saya bawanya pak ya oke oke siap jadi kayak gitu lor ya jadi enaknya kalau bongkar balik kayak gini tapi kalau tau jalannya maksudnya tempat bongkaran yang enak langsung bongkar sendiri lor tapi kalau gak bisa ya sama bapak Restu ini yang ngurusin surat-suratnya juga pak Restu kita tinggal tidur istirahat sebentar sudah kosong langsung terus balik lagi lor nah jadi kayak gitu lor ya untuk godangnya seperti ini modelnya jadi cukup sekian lor untuk video kali ini terima kasih teman-teman ya sudah menonton channel saya pokoknya jangan lupa untuk subscribe like dan share terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh owe owe owe